Oke guys ini saya ajak jalan-jalan sore ini khusus di vlog tanaman lombok yang sangat rapi dan hasilnya sangat memuaskan guys Yang jelas ini sudah panen beberapa kali Nah ini tempat tanamannya sebetulnya ini sering banjir guys disini Tapi ini memang dalam beberapa bulan ini curah hujan jarang guys Jadi sangat beruntung ini lagi pertani tidak ada gangguan seperti hama-hama dan mungkin curah hujan tinggi mengalami banjir ini tidak ada guys Jadi maksimal tanamannya disini khusus lombok guys disini ada tanaman lain lagi Saat jalan-jalan vlog dengan menikmati tanaman lombok dari sahabat tadi kita Lomboknya besar-besar Lagi harpa lombok sekarang stabil ya masih ada harganya bagus guys Di kota Waringin Timur ini Nah ini juga ribuan batang nih guys Tidak main-main Ini rekreasi Di kebun lombok Nah sayang pemiliknya sahabat tani kita lagi Ke kota untuk membawa hasil panennya hari ini tadi Jadi ini tidak bisa berjumpa khusus vlog saja Untuk melihat-lihat tanamannya Nah ini sangat senang guys kalau bertani seperti ini Nah tempatnya bersih Tidak ada kecembeng atau air-air disini biasanya Disini ya banyak air guys Ya ini tidak ada sama sekali Bisa jalan-jalan sambil melihat lombok Yang sangat subur ini Nah kita nikmati Sambil Menginspirasi guys Nanti lebih bagus lagi Cara Nanam gimana Nah ini sudah termasuk Sudah bagus Ini kanan-kiri sudah dikasih Lanjar juga guys Supaya kalau kena angin Kencang tidak roboh Karena disini biasanya Ada angin kencang guys disini Jadi tanaman bisa roboh Seperti kacang Itu bisa roboh Semuanya Nah sana pondok kebunnya Ini tanaman Sahabat tani kita yang ini Benar-benar guys Ini bisa Menguntungkan Nah bertani kalau seperti ini Siapa yang gak Senang ini Nah Mantap pokoknya Jadi ini berapa ribu batang Sayang ya itu Bapaknya lagi ke Kota untuk menjual Hasil Panen hari ini Oke kita lihat sebelahnya Nah ini sebelahnya Lebih penuh lagi Lomboknya Ini ada yang warnanya Ungu guys Nah sampai sana ini Lombok Lombok semua ini Khusus ini area Lombok guys Sampai gak ada daunnya Lombok Inilah tanamannya Sahabat tani ini Pak sutris guys Yang di Khususkan Dairah Lombok Disini Sudah panen ini Dua hari sekali Wah menyenangkan guys Kalian melihat Nah sebelah ini juga Penuh Nah ini khusus Area Lombok guys Kalau sebelahnya lagi Area Pare Nah saya lihatkan Ini sebelah ini pare Guys Jadi panen Lombok Panen pare Kalau yang Tomat Lakin jeblok Tadi guys Modal 17 juta Melayang Pak sutris Nah ini Gantinya ini Jadi Sudah biasa guys Ada yang Sukses Ada yang Sekali Gagal Nah ini Yang sudah panen 10 kali lebih Ini guys Ini tanaman Pak sutris juga Di Selingi Daun katu ini Untuk harian Terus menerus Katu ini Ini pare Sudah mungkin Beberapa kali lagi Akan Selesai Nah tapi Bawahnya sudah Disusul Tanaman Lombok Guys Wah ini Benar-benar ini Tidak bisa istirahat Tanah ini Tanah selalu Produktif Tidak bisa Pada Nikita Pak sutris Yang Sebelah Sono Gagal Nanam Tomatnya Tapi Sukses Di Lombok Dan Pare Dan Lombok ini Lombok hijau Menyusul juga Akan Sukses Caranya Gini guys Jadi Di atas ini Untuk Menaungi Nanti Sudah Lombok besar Pare Mati Lomboknya Panen Nah ini Nah Tanah Tidak Sempat Tidur Guys Harus Produktif Terus Dipupuk Disiram Dibersihkan Tapi Hasilnya Jika Lumayan Mantap Oh disana Beliau Nyangkut Di belakang Sana Guys Oke Kita Lihat Lomboknya Yang paling Binggir Nah Ini Pisuk Panen Lagi Seperti Ini Panen Lombok Pare Tomat Gakal Dan Kacang Menyusul Baru Disiram Banyak Tanam Satu Cuma Lahanya Sekitar 2 Hektar Disini Guys Ada Resono Ini Rumah Kebun Disini Nah Situ Tetepun Untuk Harian Daun Singkong Pepaya Ada Semua Tebu Lengkap Guys Ini Lombok Ini Lomboknya Untuk Konsumsi Sendiri Ada Juga Jai Guys Seperti Ini Kalau Wah Konsumsi Sendiri Pepaya Ini Cahe Untuk Masak Sendiri Ini Sedikit Kemangi Kalau Lomboknya Sudah Mulai Buah Sini Guys Karena Kena Matahari Penuh Oke Video Sampai Sini Sampai Jumpa Lagi Di Lahan Yang Luas Sini Sini